Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimina syaitoni rojim Bismillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wa'adin Wa'ala alihi wa'ashabihi ya'jimain amma ba'du Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT Yang mana kita masih diberi rahmat, hidayahnya Yang mana kita bisa melakukan puasa pada hari ini Dalam keadaan sehat wa'alfiyat Salawat serta salam Tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang mana telah membawa kita dari zaman Zahiliyah Menuju zaman nyataram benerang yakni ad-dinul Islam Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk Sedikit memberikan Memberikan cerahmat tentang Keikhlasan di bulan Ramadan Apa sih itu keikhlasan? Keikhlasan adalah suatu tindakan yang Mana kita tidak Tidak akan meminta imbalan kepada orang lain Yang kita berikan sesuatu Rasulullah SAW menegaskan Bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu harus dalam Keadaan ikhlas Termasuk ibadah Keikhlasan Keikhlasan Salah satunya yang saat ini kita lakukan adalah berpuasa Karena pada saat ini Kita berpuasa pasti melakukan sesuatu hal Yang mana kita banyak diberi godaan Makanya kita akan mendapatkan keberkahan dan keriduhannya Allah SWT Jika segenap raga kita dan jiwa kita menjalannya dalam keadaan sehat Keadaan ikhlas Maka semua yang kita kerjakan atau kita lakukan akan berbuah manis Contohnya Kita memberikan takjil kepada sesama manusia yang berpuasa Itu dengan keadaan ikhlas dan tidak memikirkan suatu imbalan Maka kita akan mendapatkan pahala yang kita inginkan Dan puasa kita tidak sia-sia Dengan demikian Maka tidak akan rugi dalam melakukan ibadah Dan keikhlasan tidak hanya dalam berpuasa saja Tetapi bersedekah atau melakukan hal yang positif Yang kita lakukan di bulan puasa Dan keikhlasan yang kita lakukan Jika kita melakukannya di bulan puasa Akan dilipatgandakan pahalanya Terutamanya di bulan puasa ini Keikhlasan yang kita lakukan Juga tidak akan sia-sia Jika kita tidak memikirkan imbalan yang akan orang lain berikan kepada kita Jadi jika kita melakukan keikhlasan kepada orang lain Janganlah kita memikirkan imbalan untuk kita terima Mulai sekarang Marilah kita untuk kembali fitrah Dalam beribadah Beramal Beramal soleh Dan segala amal yang kita lakukan Dengan penuh keikhlasan dalam beraktivitas Khususnya di bulan suci Ramadan Mengapa demikian? Jika kita melakukan keikhlasan Dan itu bermanfaat bagi orang lain Itu juga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri Dan tidak hanya ikhlas saja Kita harus sabar dalam menghadapi segala cobaan yang kita Kita hadapi di bulan suci Ramadan Kita harus mengurangi emosi kita Saat kita mendapatkan masalah Dan sebagainya Dan kemudian Bersabar dan ikhlas adalah suatu Suatu tindakan yang saling bersangkutan Dimana Kita harus saling bisa melengkapinya Dengan tidak Dengan tidak Melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan kita Demikian Cerama yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih